Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan belajar tentang masa jenis Nah, masa jenis itu adalah kerapatan dari suatu benda Setiap benda memiliki kerapatan yang berbeda Misalnya dua benda ini Yang satu memiliki benda yang kerapatannya itu banyak Sedangkan yang satu lagi agak renggang Berarti yang sebelah kiri ini Bendanya lebih padat daripada yang sebelah kanan Maka bisa kita katakan bahwa masa jenis itu adalah sebagai berikut ya Oke, nah masa jenis ini Pasti berbeda-beda dari setiap benda Sehingga masa jenis dirumuskan sebagai berikut Rho sama dengan M per V Rho itu artinya masa jenis Dia punya satuan kilogram per meter kubik Atau gram per sentimeter kubik Sedangkan M adalah masa benda Dengan satuan kilogram atau gram Kemudian volume itu memiliki satuan meter kubik Atau sentimeter kubik Jika satuan masanya kilogram Volumenya meter kubik Berarti satuan Rho-nya adalah kilogram per meter kubik Sedangkan jika gram dan sentimeter kubik Berarti masa jenisnya gram per sentimeter kubik Lalu untuk rumus segitiganya Itu masa ada di atas Sehingga jika kita mencari rumus volume Rumusnya adalah masa per Rho Sedangkan untuk mencari rumus masa Rumusnya adalah Rho kali V Lalu disini Diketahui bahwa masa jenis itu memiliki dua satuan Tapi gimana kalau salah satunya itu harus dikonversi Maka kita gunakan cara ini Pertama kita harus tahu dulu Gimana cara konversi dari gram ke kilogram Itu naik tiga tangga kan Karena dari gram ke kilogram naik Berarti dibagi Karena naik ke tiga tangga Berarti satu dibagi seribu Karena tiap tangganya dibagi sepuluh ya Nah kalau misalnya satu gram sama dengan satu bagi seribu kilogram Berarti satu kilogram sama dengan seribu gram Dibalik aja Kemudian Karena dia turun ya Lalu selanjutnya Untuk meter kubik dan sentimeter kubik Kita bisa konversi dari sentimeter kubik dulu ke meter kubik ya Dari sentimeter kubik ke meter kubik itu naik dua tangga Karena setiap naik satu tangga itu dibagi seribu Berarti kalau naik dua tangga seribu kali seribu Jadi satu juta Maka satu sentimeter kubik sama dengan satu bagi satu juta meter kubik Sehingga satu meter kubik sama dengan satu juta sentimeter kubik Dibalik aja Jadi satu gram per sentimeter kubik sama dengan satu bagi seribu kilogram Per itu artinya bagi Berarti dibagi satu per satu juta meter kubik Jadi yang satu per seribu kilogram itu konversi dari gram Satu per satu juta meter kubik itu konversi dari sentimeter kubik Sehingga kalau kita balik perkalian Dari pembagian Berarti yang tadinya di atas jadi di bawah Sehingga satu gram per sentimeter kubik Sama dengan seribu kilogram per meter kubik Maka satu kilogram per meter kubik Sama dengan dibalik aja Satu per seribu gram per sentimeter kubik Seperti itu Oke contoh soal Nah disini ada contoh soal Ada benda yang diukur dengan masanya 120 gram Jadi diketahui masanya itu adalah 120 gram Lalu dia mula-mula ada air 50 ml Ketika bendanya itu dicelupkan Airnya bertambah jadi 110 ml Maka volumenya adalah 110 ml Jadi volume akhir dikurang volume awal 50 ml Maka volume bendanya adalah 60 ml Yang ditanya berapa masa jenis dari benda yang hitam itu? Jawabnya Pertama kita masukin dulu rumusnya Rho sama dengan M per V Karena M nya adalah 120 V nya adalah 60 Berarti 120 dibagi 60 120 bagi 60 adalah 2 Berarti masa jenisnya adalah 2 gram per mililiter Untuk informasi mililiter itu sama dengan sentimeter kubik Berarti masa jenisnya adalah 2 gram per sentimeter kubik Contoh berikutnya Nah, contoh yang kedua Disini ada sebuah benda yang mula-mula airnya itu 600 ml Lalu jadi bertambah setelah benda A dimasukkan Dia punya masa 3 kg Nah, oke kita tulis dulu diketahui Diketahui mula-mula airnya itu 600 ml Kemudian naik jadi 750 Karena itu diantara 800 dan 700 ya Jadi menjadi 750 Berarti volume benda A bisa kita ketahui 750 dikurang 600 ml Jadi volumenya adalah 150 ml Lalu masa benda A nya adalah 3 kg Berarti M nya sama dengan 3 kg Oh iya 150 ml itu sama dengan 150 cm kubik ya Kemudian masanya dari kilogram kita ubah ke gram Supaya jadi satunya nanti gram per sentimeter kubik Karena 3 kg turun 3 tangga jadi 3000 gram Yang ditanya berapa masa jenisnya Masukin dulu rumusnya Kemudian masanya adalah 3000 Dan volumenya adalah 150 3000 bagi 150 itu sama dengan 20 Jadi satuannya ada Jadi hasil dari masa jenisnya adalah 20 gram per sentimeter kubik Selanjutnya contoh yang terakhir Disini ada sebuah benda Masanya itu kita bisa lihat disini ya Lalu dia dicelupkan ke air Di gelas ukur Airnya jadi bertambah Nah apakah jenis benda itu disini diminta Masa jenisnya harus satuan kilogram per meter kubik Kita tulis dulu diketahui Masanya itu 294 gram Kita tulis 294 gram Kemudian volumenya Mula-mula dia 30 ml menjadi 65 ml Berarti volume bendanya sama dengan 65 ml dikurang 30 Sama dengan 35 ml Lalu yang ditanya adalah masa jenis Masukin rumusnya Karena harus kilogram per meter kubik Nanti kita konversi di akhir Masa per volume Masanya adalah 294 Volumenya adalah 35 Sehingga 294 bagi 35 Sama dengan 8,4 gram per mililiter atau sentimeter kubik Nah tadi dari gram per sentimeter kubik Diubah jadi kilogram per meter kubik itu dikali seribu Sehingga hasilnya adalah 8400 kilogram per meter kubik Jadi bendanya adalah tembaga Seperti itu Nah sampai disini dulu penjelasan materi hari ini Semoga ilmu kita bermanfaat Tetap semangat Jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!